Intro Baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya Datangin dari Hambaullah dari Sulawesi Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buhya, saya bernikob dan sudah menikah Tapi belum wali mahan Ketika wali mahan nanti Keluarga menyuruh agar saya melepas nikob Saya tidak mau buyak sebab nanti dipajang dan dipoto-foto apakah saya dosa jika menolak keinginan orang tua, bahkan suami saya menolak melakukan walimah kalau saya harus membuka nikob baik, nikob pakai cadar ada seorang anak gadis dia pakai cadar mau menikah berpikir tentang bagaimana resepsi pernikahan nanti pihak keluarganya, orang tuanya menginginkan agar dilepas di hari itu saja sementara dia tidak menghendaki, dan jalan suami pun tidak menghendaki maka bagaimana apa yang harus diambil oleh anak gadis tersebut kita harus tahu bahwasannya kemaslahatan orang banyak khususnya ibunda harus dipikirkan anda hebat sebagai seorang anak gadis yang bisa mempertahankan diri anda untuk menjaga diri anda agar tidak dilihat oleh orang lain, itu istimewa itu keimanan yang memancar dari hati risih, tidak senang memamerkan kecantikan kepada orang, anda istimewa dan suami anda pun adalah suami yang hebat tidak pengen pamer istri depan orang calon suami anda hebat anda adalah pasangan suami yang hebat insyaallah baik, kemudian masalah permintaan orang tua anda pertimbangkan memang betul kebanyakan ulama mengatakan pakai nikob hukumnya adalah wajib kebanyakan ulama mengatakan seperti itu akan tapi disana juga ada ulama yang mengatakan tidak wajib di dalam madhab kita Imam Syafi'i bahkan 4 madhab ya kebanyakan mereka mengatakan pakai nikob itu adalah wajib di depan kaum pria yang ajnabi orang lain tapi pendapat yang kedua juga pendapat yang kuat yang selama ini banyak dilakukan oleh komus limat di Indonesia jadi bagi siapapun sudah pakai kerudu yang penting benar menutup lekuk-lekuk tubuhnya dan sebagainya wajah kelihatan telapak tangan kelihatan Alhamdulillah itu sudah luar biasa ikut ulama juga nah karena ini ada perbedaan ulama memang apa yang anda ingin lakukan sebuah keistimewaan kemuliaan apalagi hujah anda hebat takut nanti di foto-foto dan sebagainya takut nanti disebarkan foto-fotonya karena anda sebagai wanita mulia tidak ingin pamer foto sana-sini suami anda pun menginginkan anda adalah hanya miliknya sehingga tidak ingin anda di foto anda disimpan oleh siapapun nah ini niat yang baik dan mulia cuma kalau sudah permintaan orang tua itu upahnya akan begini rayu orang tua sampai mengizinkan anda tidak melepas nikom sebisa mungkin sebisa mungkin merayu sampai apapun dengan bermacam-macam cara yang indah tentu yang merayu jangan merayu sok sok suci bahkan tunjukkan kepada orang tua anda bahwa saya memang ada khilaf para ulama mengatakan begini sebagian mengatakan wajib pakai nikom sebagian tidak umi tapi apakah mohon umi biar saya dapat keberkahan biar saya ingin mempertahankan saya apa yang dilihat nanti ya tidak apa-apa saya tidak lihatkan penting dengan suami saya jadi bicara yang baik dengan orang tua sampai orang tua mengizinkannya itu tetap himbuan kami yang pertama jika mentok pada akhirnya tinggal niat orang tuanya kayak apa dan sejauh mana mazurotnya kalau ternyata tidak memenuhi keinginan orang tua sebab bagi yang mengatakan nikom wajib anda tidak boleh patuh dengan orang tua tapi bagi yang mengatakan nikom tidak wajib anda wajib patuh kepada orang tua jika anda termasuk yang meyakini nikom adalah wajib maka anda tidak perlu patuh kepada orang tua tapi kami hadirkan disini ada sebagian orang yang mengatakan nikom tidak wajib maka anda perlu patuh pada orang tua hanya perlu nanti setelah itu disaat anda mengambil pendapat yang kedua nikom tidak wajib tapi patuh pada orang tua adalah wajib tapi ingat harus ada batasannya dan anda buat perjanjian disitu atau kesepakatan sifatnya misalnya harus dipisah kompria tidak usah datang mendekati kepada anda mungkin dipisah resepsinya seperti apa anda bisa minta dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada anda yang bertanya dan semoga wanita-wanita kita itu punya rasa malu seperti itu jadi tidak ingin pamer kecantikan dimana saja tidak ingin ingin menjaga kehormatan dirinya jadi seperti itu yang kami himbawkan kepada anda yang bertanya berusahalah untuk memohon izin kepada ayah kepada ayah dan ibu kalau ternyata mereka masih keras tidak bisa memberikan izin ambil pendapat yang kedua patuh mereka akan tapi dengan beberapa rambu-rambu yang harus dihadirkan supaya tetap terhormat pernikahan diantaranya memisah antara pengunjung tamu pria dengan tamu wanita kemudian juga yang foto-foto pun harus dibatasi tidak semuanya boleh foto anda bisa meminta seperti itu dan sungguh itulah yang diinginkan bagi Nabi SAW semua dari wanita-wanita muslimah itu punya rasa malu yang tinggi itulah keselamatan bangsa ini dan di saat wanita sudah tidak punya rasa malu maka itulah kehancuran umat kehancuran bangsa ini Wallahuaklam bisau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati